Kepala SD Negeri 3 Bantar Panjang, Didi Mihardi mengatakan gedung sekolah yang dibangun pada tahun 2007 mulai tidak bisa digunakan aktivitas proses belajar mengajar sejak April 2022 lalu, ngantaran sudah tidak memiliki atap. Ada pun penyebab utama kerusakan sekolah disebabkan akibat cuaca buruk, terutama musim hujan. Didi mengaku proses belajar mengajar tetap berjalan, terpaksa dialihkan ke gedung sekolah pendidikan usia dini dan merangkap madrasah dininya, hanya memiliki tiga ruangan kelas. Itu pun tiap dua kelas siswa menempati satu ruangan kelas. Didi menyebutkan gedung PAU dan madrasah yang ditempati belajar mengajar SD Negeri 3 Bantar Panjang juga kondisinya memprihatinkan, sebab sebagian bangunan mengalami kerapuhan dan atap bocor dikarenakan belum adanya perbaikan. Sementara ini kami berkoordinasi dengan PAU sama MD, sehingga ada MOU, MOU kita adalah fasilitas PAU sama MD untuk digunakan karena belajar. Sementara itu Yayan, siswi kelas 2 SD Negeri 3 Bantar Panjang, mengaku dengan kondisi ruangan kelas yang ditempatinya, ia belajar bersama teman-teman membuat dirinya tidak nyaman untuk belajar. Terutama saat musim penghujan turun, air yang bocor membasahi bangku dan lantai ruangan kelas dan suatu saat takut ambruk menimpa dirinya. Dari pihak sekolah mengaku sudah pernah menemui dinas terkait dan berharap segera diperbaiki agar proses belajar mengajar bisa berjalan normal. Dari kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih telah menonton!